Kebanyakan rumah kalian akan menjadi smart home Rumah yang pintar Rumah yang cerdas, rumah yang punya otak, rumah yang bisa mikir Seperti apa rumah yang bisa mikir itu? Inside the smart home, a whole area network, or home, connects smart appliances, thermostats, and other electric devices to an energy management system Smart appliances and devices will adjust their run schedule to reduce electricity demand of the grid at critical times, and lower consumers' energy bills These smart devices can be controlled and scheduled over the web, or even a TV Nah, dari video ini kita bisa ambil 3 kunci teknologi yang ada di dalam smart home Yang pertama adalah smart meter Smart meter ini apa? Yang kedua, energy management Dan yang ketiga adalah home area network atau HAN Nah, smart meter ini apa? Penampakannya seperti ini Kalau kalian punya rumah Di rumah kalian ini dari PLN di install semacam meter kan Untuk mencatat listrik Nah, smart meter ini akan merequise Meter itu Kalau meter kalian belum ada LCD-nya Berarti meter kalian masih mekanical Masih mekanical Nah, kemudian Nah, kemudian smart meter ini juga yang menjadi kunci Rumah kalian bisa Two-way dialog sama utility company Sama PLN Ini yang tadi saya sebut Rumah kalian bisa kirim data ke PLN PLN bisa kirim data ke rumah kalian Nah, two-way dialognya seperti ini Ini smart meter yang dipasang di rumah kalian Kemudian ini akan terkoneksi ke network access point Yang ada di tiang-tiang listrik Yang tiang listrik di luar rumah kalian Itu kan ada jaringan PLN tuh Nah, itu nanti biasanya dipasang konsentrator Atau network access point Yang ngumpulin smart meter-smart meter rumah-rumah Ini dikirim ke utility company Ke PLN Nah, di PLN ini ada Yang namanya meter data management system Buat monitor Konsumsi energi tiap rumah-rumah kalian Nah, dari sini Dikirim balik ke rumah kalian Jadi, kalian bisa tahu Oh, sebelumnya Kalau di Indonesia ini PLN Masih dua macam tarif listrik Tarif listrik saat beban puncak Antara jam 5 sampai 9 malam Dimana orang-orang lagi Maka listrik sebanyak mungkin Disitu harga listrik paling mahal Diluar itu Harga listrik normal Kalau di Amerika ada tiga Macam harga listrik Kalau di Jepang saya lupa Tapi harga listrik paling mahal di Jepang Antara jam 11 sampai jam 2 Karena di Jepang kan banyak maker ya Banyak industri-industri Banyak pabrik Jadi, pakai listrik paling mahal Di jam 11 sampai jam 2 siang Nah Dengan smart meter ini Kalian di rumah bisa Memonitor, melihat Pemakaian energi kalian sehari-hari Misalnya Di ruangan ini AC 30% Konsumsi energi listriknya Kemudian Nah, saat Masuk di Harga listrik yang mahal itu Nanti PLN akan Ngirim message ke Handphone kalian Oh Energi listrik kalian Lagi mahal-mahalnya nih Tolong dihemat Semacam seperti itu Kemudian yang ketiga Jadi, kalian punya pilihan Untuk pakai Energi listrik Di jam berapa Di smart grid ini Ada semacam baterai 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 yang Yang nge-charge Ketika harga listrik murah Jadi, pas harga listrik mahal Kalian gak perlu pakai listrik dari PLN Cukup pakai listrik dari baterai itu Nah Untuk lebih jelasnya Kita lihat aplikasi smart meter ini Seperti apa sih Selamat menikmati Jaga ya Saya skip aja Nah Kenapa sih harga listrik itu bisa beda-beda Seperti yang tadi saya bilang Jam 5 sampai jam 9 Harga listrik di Indonesia paling mahal Di luar itu Biasa-biasa aja Yang ini Merupat To keep up with constantly changing Energy demands Utilities must turn power plants On and off Depending on the amount of power Need at certain times of the day Terima kasih telah menonton 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 Nah pada saat ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton